Pada kehamilan 8-9 minggu, hati-hati bila kita mengalami adanya flek atau perdaraan yang keluar dari vagina. Sementara hamil itu masih muda, ini baru 8-9 minggu. Perhatikan ini bagian yang hitam itu di dalam yang bagian tengahnya adalah kantong ketuban. Kantong kehamilan. Sementara di sekelilingnya, jadi seperti ada pulau hitam digelilingi oleh cairan hitam, ini panah itu adalah darah. Jadi coba dibayangkan, ini seperti ada pulau di tengah, pulaunya ada cairan hitam. Cairan hitam itu adalah air ketuban. Terus pulau hitam itu digelilingi oleh lingkaran putih, itu kantong kehamilan. Dan di sekelilingnya sudah darah semua. Artinya ini sisa menempelnya, kalaupun dia masih bertahan menempel ya sekitar tersisa berapa persen ya. Karena sudah hampir lepas semua dari tempatnya nempel. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mengalami flek atau perdarahan hati-hati, tidak selalu membahayakan. Tetapi ya harus kita waspada ya. Sementara ini detak jantung janinnya normal. Aktivitas detak jantungnya bagus ya, ini 168 detakan per menit. Masalahnya ini kok ada perdarahan hematom, namanya istilahnya, sub-orionic hematom. Kok sampai luas sekali gitu. Dan ini belum diketahui sebelumnya oleh pemeriksa terdahulu. Jadi ibunya cemas kok ada darah keluar. Nah kalau 8-9 minggu ya seharusnya bukan flek lagi ya kalau masih nempel. Nempel kan masih awal-awal, ini sudah 8-9 minggu, sudah bulan kedua kehamilan. Jadi kalau ada flek yang agak banyak waspada, itu adalah akumulasi penumpukan darah di dalam rongga rahim di sekelilingnya kantung kehamilan ya. Sementara janinnya normal, usianya sudah 8-9 minggu, 8 minggu lebih lah. Kita bisa ukur namanya crown ram leng dari kepala sampai bokong. Panjangnya sudah 2 cm. Janinnya normal. Jadi yang harus kita upayakan bagaimana darah ini bisa kita endapkan supaya dia bisa terepsopsi. Artinya bisa diserap oleh rahim. Supaya sekelilingnya kantung kehamilan itu bisa nempel kembali. Ini sudah istilahnya abortus yang mengancam ya atau abortus iminens. Dan ini kalau tidak mengendap darahnya semakin banyak, ya sudah kantung kehamilannya ketendang keluar. Dan berakhir dengan keguguran. Jadi ini sudah masuk ancaman keguguran atau abortus iminens. Treating, returning abortion istilahnya. Dokter, seharus kita bagaimana? Ya kita coba ibunya istirahat. Jangan ada darah-darah di bawah itu dibersihkan ya. Karena bagaimanapun darah sedikit aja itu sumber bakteri muncul. Kita cek laborat apakah ada infeksi pipis atau infeksi keputihan ya diobati. Terus kita bisa berikan progesteron untuk penguat-penguat kehamilan umumnya ya. Lalu kita berikan anti perdaraan dan ibunya istirahat lah. Sampai ini darah hematom ini bisa mengendap kembali ya. Jadi harus benar-benar diistirahatkan. Hindari hubungan selama kehamilan dulu. Sampai benar-benar aman ya. Baru kemudian hasil labnya ada ya kita treatment sesuai kondisinya. Kalau ada infeksi saluran kemih ya kita terapi. Kalau ada keputihan ya kita terapi. Sementara kita berikan obat penguat dan obat anti perdarahan ya. Dan ibunya kita anjurkan lah istirahat paling enggak ya bisa sampai seminggu dua minggu lah istirahat benar-benar. Karena kalau hematom atau darahnya tumut bertambah luas ya. Gantung hamilnya lepas. Dan berakhir dengan keguguran spontan ya. Ini kalau sudah dikelilingi darah begitu kita mau bilang sudah hampir 50% lebih lepas kan. Tidak nempel lagi. Hanya tersisa bagian atas dan bawah mengelilingi di pinggir-pinggir itu yang masih nempel. Selebihnya ya kiri kanan sudah dikelilingi darah semua. Dan darah ini harus kita endapkan. Atau kalau keluar ya keluar seperti flek-flek coklat darah begitu kehitaman ya. Dan harus segera dibasuh supaya jangan membuat infeksi.